Video yang memperlihatkan tiga orang yang diduga tenaga kesehatan memperagakan aksi mereka saat akan melayani pasien viral di media sosial. Pada video pertama dengan keterangan tulisan ketika ada pasien umum, mereka terlihat berjoget-joget dengan sumringah. Sementara di video lainnya dengan keterangan tulisan ketika pasien BPJS masuk, mereka bertiga memperlihatkan tingkah bermalas-malasan. Diketahui postingan yang seolah-olah membanding-bandingkan pelayanan pasien tersebut mulanya diunggah ke akun TikTok at Rinto Bilek 2. Video ini pun menjadi kecaman warga net hingga akhirnya menghilang. Dikutip dari CNN Indonesia.com, Persatuan Perawat Nasional Indonesia atau PPNI menyoroti potensi sanksi etik ketiga nages yang diduga dilakukan di puskesma selam bunuh 2 Parigi Mautong, Sulawesi Tengah ini. Di video terbarunya mereka bertiga pun akhirnya memberikan klarifikasi dan meminta maaf atas semua video yang dibuat tentang perbedaan perlakuan pasien umum dan BPJS.